Sesosok mayat laki-laki ditemukan tewas di dasar sungai di Tulungagung. Korban sehari sebelumnya berpamitan pada keluarga tidak membeli sepatu. Kasus penemuan mayat tersebut kini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Keberadaan sesosok mayat laki-laki di dasar sungai desa Jeli, kecamatan Karangrejo, Tulungagung terungkap. Korban merupakan rohim warga setempat. Pria 42 tahun tersebut ditemukan dalam posisi terlentang dengan muka tertutup kaos yang dikenakan. Kapolsek Karangrejo AKP Sudarianto mengatakan, keterangan keluarga sehari sebelumnya korban berpamitan keluar untuk membeli sepatu. Setelah itu korban tidak pulang hingga akhirnya ada kabar penemuan mayat tersebut. Polisi belum bisa memastikan sebab kematian korban. Saat ini jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Iskak guna dilakukan pemeriksaan. 13 siang laporan dari masyarakat ditemukan mayat di sungai dengan kedalaman lokasi sekitar 6 meter. Jadi setelah diangkat, dicek ternyata warga desa Jeli atas nama Bapak Rokim. Informasi dari keluarga, kemarin Bapak Rokim itu pamit sekitar jam 11 kemarin, 11 siang, untuk beli sepatu. Kemudian sampai saat ini belum diketemukan, baru ada laporan ini ternyata Bapak Rokim. Sampai saat ini penyebatannya belum diketahui, nanti menunggu proses penyidikan dari Inavis. Evakuasi melibatkan personil Damkar Inavis Polres Tulungagung dan petugas instalasi kedokteran forensik, RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Kasus ini kini dalam penanganan pihak kepolisian. Agus Bondan, JTV Tulungagung